Kembali lagi bersama saya di video ini Dimana saya ingin membahas mengenai Ratu Wadil Yang memiliki pusaka kaca benggala Dimana sosok Ratu Wadil ini merupakan sosok Yang sakti mandiraguna tanpa aji-aji Sugih tanpa bondo Ngeluruk tanpa bolo Dan Ratu Wadil ini juga diramalkan Dia dapat mengetahui suatu kejadian Sebelum kejadian itu terjadi Atau kalau orang Jawa bilang Ngerti sedurungi winarang Tahu sebelum sesuatu terjadi Dan penyebabnya ternyata adalah pusaka kaca benggala ini Dimana pusaka kaca benggala ini Merupakan suatu pusaka khusus Yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu Karena tidak semua orang memiliki pusaka kaca benggala ini Dimana pusaka kaca benggala ini Memiliki fungsi utama untuk melihat Masa lalu Masa yang sedang terjadi Dan masa depan Begitu pula Begitu pula orang yang memiliki pusaka ini Maka orang ini juga akan memiliki Energi kemampuan dari pusaka kaca benggala ini Dan Ratu Wadil pun Memiliki energi kemampuan dari pusaka kaca benggala ini Dimana membuat Sang Ratu Wadil Bisa Mengetahui masa lalu Masa sekarang Dan masa depan Dan pusaka ini Merupakan pusaka khusus Dan pusaka tingkat tinggi Dan Sang Ratu Wadil memilikinya Pastinya Pusaka kaca benggala ini Menjadi salah satu pusaka yang berharga Di suatu kerajaan Karena pusaka kaca benggala ini Bertugas untuk memberikan informasi Atau memberikan metadata Kepada raja Atau kepada punggawa-punggawa Di suatu kerajaan Daripada raja atau punggawa-punggawa itu Menggunakan kesaktiannya sendiri Yang tentunya akan mengurangi kekuatannya Lebih baik dengan bantuan pusaka ini Yang memang memiliki kemampuan untuk hal itu Untuk hal untuk melihat Atau hal telik sandi Supaya apa Lebih mudah Dan lebih simpel untuk mendapatkan informasi Dan Sang Ratu Adil ini Menjadi sosok raja Sosok ratu Yang hebat Yang dasyat Apalagi dia memiliki pusaka kaca benggala Dimana pusaka kaca benggala ini Juga dimiliki oleh Nyirorokidul Juga dimiliki oleh Prabu Angling Dharma Juga dimiliki oleh Mak Lampir Juga dimiliki oleh Ratu Buaya Juga dimiliki oleh Kalagondang Di dalam sinetron Mak Lampir Dan masih banyak juga Yang memiliki kaca benggala ini Entah kaca benggalanya berbentuk model apapun Intinya Untuk melihat masa lalu Masa sekarang Dan masa depan Itu adalah tujuan utamanya Pusaka yang bisa melihat masa lalu Masa sekarang dan masa depan Itu namanya kaca benggala Entah Entah Dijuluki sebagai Meripat Sewu Bokor Benggolo Dijuluki sebagai Cermin Lampion Bahkan dijuluki sebagai Kocopaisan Pusaka milik Bedara Krishna Ataupun Dijuluki sebagai Basu Benggolo Milik Mak Lampir Intinya sama saja Ini adalah Pusaka kaca benggala Yang fungsi Tujuan utamanya Untuk Mengintai Dan Sang Ratu Adil Tentu Menjadi sosok yang luar biasa Apalagi memiliki Pusaka tingkat tinggi Seperti ini Itu sekian informasi Yang bisa saya berikan Dan jangan lupa Untuk selalu memberikan Komentar di kolom komentar Dan nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Selalu mendapat Video terbaru Dari channel ini Terima kasih Sudah menonton Selamat menonton